Virus Corona tak hanya membuat demam manusia, tapi juga bisnis wedding decoration. Hal ini karena banyak acara yang ditunda akibat pandemi Corona. Tak menutup realita, wabah Corona turut berdampak negatif bagi berbagai sisi kehidupan di antaranya bidang ekonomi. Beranggap usaha mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, salah satunya jasa wedding decoration. Ichan, owner Ichan Decoration, dan LKP Ichan menuturkan ada kliennya yang meminta untuk memundurkan jadwal pernikahan hingga situasi benar-benar kondusif. Dirinya memperjelas bahwa dengan kejadian ini, Ichan Decoration juga ikut menangguh kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dirinya berharap wabah Corona bisa segera berakhir dan perekonomian bisa kembali bergerak. Ada sih beberapa klien yang memang jadwal weddingnya itu diundur. Jadi, itu juga menyebabkan kita terkendala terhadap jadwal yang sudah terschedule. Tentunya ada, karena memang seharusnya kita harus ada pemasukan di bulan ini, tentunya pemasukan itu akan berkurang. Jadi, kalau untuk kerugian pasti tetap ada, karena kan memang yang harusnya omset itu sekian jadinya berkurang. Hal senada juga diungkapkan oleh Komala Dewi, staff admin galeri pengantin Sirih Pinang. Meskipun baru satu setengah bulan pindah lokasi ke daerah STM atas, pihaknya mengaku ikut menanggung kerugian karena beberapa resepsi pernikahan ditunda hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Komala Dewi menuturkan, satu dari total dua event pada pekanan ini dilakukan penundaan. Dirinya mengungkapkan bahwa event yang akan berlangsung tentu saja melibatkan orang banyak, sehingga tidak dapat diselenggarakan mengingat adanya imbauan dan larangan dari pemerintah untuk berkumpul dan menghadiri keramaian. Kak, soalnya kan ini kan dampak corona, mungkin orang itu takut mungkin kan untuk melanjutkan acara pernikahan ini. Banyak juga yang tertunda, kayak seperti besok ini kalau akaknya sih jadi, cuman kalau resepsinya yang bakalan ditunda, kami juga belum dapat terkonfirmasi juga dari pihak yang berkaitan. Mungkin insya Allah resepsinya jadi, cuman bakalan ditunda dulu karena corona. Wari Utami Jek TV melaporkan